Sistem Referensi Geospasial Indonesia Taukah Kamu? Sistem Referensi Geospasial Indonesia adalah suatu sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah negara Indonesia, serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Sistem Referensi Geospasial Indonesia memiliki dasar hukum. Dasar hukumnya sebagai berikut. UU No. 4 Tahun 2019 berisi tentang informasi geospasial datung, geodasi, sistem referensi koordinat, sistem proyeksi. UU No. 15 Tahun 2013 menurut BIJ, Badan Informasi Geospasial, sistem referensi geospasial adalah suatu sistem referensi koordinat yang digunakan untuk menentukan posisi horizontal dan vertikal. 1. Referensi Pemataan Seluruh Indonesia 2. Militigasi Bencana 3. Mendorong Pemataan Yang Cepat dan Akurat 4. Kajian dan Ketutian INAKORS adalah stasiun pengamatan geodetik tetap atau kontinu yang beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam dan merekam satelit GNSS atau Global Navigation Satellite System. 1. Memelihara sistem referensi pemataan nasional 2. Mendukung kepercepatan survei pemataan yang akurat dengan survei pemataan geotipe 3. Percepatan kebijakan satu peta 4. Percepatan reformasi agraria nasional 5. Mendukung kepenegasan batas wilayah 6. Militigasi Bencana 7. Pemantauan Deformasi Keragumi Keberadaan wilayah Indonesia pada zona deformasi keragumi akibat interaksi diberakan Jaringan Kontrol Geodasi 1. Jaringan Kontrol Horizontal Nasional 2. Jaringan Kontrol Vertikal Nasional 3. Jaringan Kontrol Gaya Berat Nasional Berikut merupakan gambar peta rupa bumi Indonesia Peta lingkungan nasional Indonesia Peta lingkungan dan pantai nasional Indonesia Transformasi Koordinat Transformasi koordinat merupakan kegiatan menghitung nilai koordinat dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat lainnya Transformasi epoch 2. Transformasi antar datum 3. Transformasi geodetik kartesian 4. Transformasi geodetik UTM 1. Translasi dan Contoh Gambar 1. Translasi dan Contoh Gambar 3. Translasi plus Rotasi dan Contoh Gambar 3. Translasi plus Rotasi dan Contoh Gambar 4. Perbesaran dan Contoh Gambar 1. Transformasi Helmer 2. Transformasi Affine 3. Transformasi Lauf 5. video by menonton! 5. Win. 5. Win. 6. Win.